Oke Kita lanjutkan materi kita ya teman-teman Saya akan Jelaskan masalah bagaimana Cara menambahkan Elemen ya Atau mengurangi elemen Dari array tersebut Dengan menggunakan Nantinya menggunakan Con ya teman-teman Saya kasih contohnya ya teman-teman Seandainya saya tambah elemen Dari array angka ini Misalnya 28 disini saya tambahkan Jadi Jumlah elemen yang ditampilkan Nanti jadi 9 Ya 2, 4, 6, 8, 9 Ya jadi 9 ya Ada 9 elemen yang ditampilkan Tentu nanti sini harus Saya ubah menjadi 9 Kalau tidak saya ubah ini Yang disini 9 Maka dia akan tetap menampilkan 8 elemen saja Nah jadi harus saya ubah disini 9 Nah 9 seperti ini Saya reload Maka dia akan nambah Satu lagi disini Yaitu 28 ini Nah tentu ini merepotkan ya teman-teman Sangat merepotkan sekali Kalau saya kurangi Misalnya saya kurangi 2 disini Nah saya reload Nah error seperti ini Nah ya Ini tentu harus saya kurangi 2 Kan jadi repot ya teman-teman Nah barulah jalan dia Nah ini merepotkan Saya control Z aja ya Saya kembalikan lagi datanya Oke Keseperti semula Oke ya Nah seperti ini Nah Sudah ya Seperti ini ya Sekarang saya akan Buat caranya Supaya dia otomatis Kalau kita tambahkan elemennya Dia akan bertambah otomatis Kalau kita kurangi elemennya Maka dia akan otomatis berkurang Jadi tergantung nanti Tergantung ditambah atau dikurangi Tidak perlu kita Atur disininya Di jumlah elemen yang akan ditampilkan Itu tidak perlu teman-teman Maka caranya Di jumlah elemen yang kita tampilkan ini Kita gunakan lah Yang saya sebutkan tadi Con Baru panggil variabelnya Cukup gampang ya Sangat gampang Panggil variabelnya seperti ini Kontrol S Nah teman-teman bisa lihat Kalau saya Misalnya Saya kurangi lah dulu ya Saya kurangi Tinggal 2 angka saja Maka disini otomatis nanti 2 angka Kalau saya tambahin Saya kontrol Z ya Disini saya tambahin 28 29 30 ya kan Nah kontrol S Kemudian saya lihat kan Maka dia akan bertambah secara otomatis Nah itulah teman-teman Caranya Dengan menggunakan Con di for ini Maka teman-teman bisa Menambahkan elemen arraynya Secara otomatis Tidak perlu Diatur Jumlah elemen yang akan ditampilkan Tapi diatur lah Jumlah elemen yang akan ditampilkan tadi Dengan menggunakan Con Saya rasa Video ini cukup Singkat ya teman-teman Tapi singkat pun Semoga bermanfaat Bagi teman-teman Terima kasih Jangan lupa Bagi teman-teman yang Sudah menonton Silahkan subscribe Like Dan komentarnya Apabila Ada materi yang kurang paham Kalau saya Sempat membalasnya Saya akan balas Kalau saya Ada waktu Saya akan Jawab Pertanyaan teman-teman juga Kemudian Bagi teman-teman yang lain Yang belum nonton Teman-teman yang sudah nonton Bisa di share kepada teman-temannya Agar mendapatkan Informasi yang sama dengan kalian Semoga tutorial ini bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh